Intro Halo Pemirsa Presiden TV, bergabungan bersama kami di Presiden News. Untuk informasi selengkapnya, saya Eva Puspitasari, bersama Anda. Intro Baik Pemirsa, di Bogor terdapat museum bersejarah yaitu Museum Peta. Museum ini didirikan untuk memberi gambaran perjuangan kemerdekaan Indonesia. Berikut liputannya bersama rekan kami Febriana melaporkan dari Museum Peta Bogor, Jawa Barat. Intro Ya, saat ini Presiden TV sedang berada di Museum Peta, di mana museum ini merupakan saksi sejarah dari terbentuknya cikal bakal para pasukan pembelatan air. Di tempat ini pula, para pejuang kita dididik, dilatih, dan dibekali dengan mental serta strategi perang untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Berikut liputannya. Destinasi traveling kita kali ini akan memperengahkan sebuah museum, yang mana museum ini telah menjadi saksi sejarah dari terbentuknya pasukan perang Indonesia. Ya, Museum Peta di Jalan Jenderal Sudirman No. 35 Bogor, Jawa Barat. Bagi sebagian orang, membaca buku sejarah saja mungkin sudah cukup untuk menikmati dan mengenal sebuah sejarah. Namun di Museum Peta, ada sebuah menarik bagi kita untuk mengenal sejarah perjuangan kemerdekaan RI pada masa itu. Di era tahun 1943 sampai dengan 1945, di tempat ini dulu pernah diselenggarakan pelatihan atau pendidikan bagi calon-calon perwira tentara peta, di mana pada akhirnya tentara peta itulah yang akan menjadi ataupun inti dari BKR kita pada tanggal 22 Agustus 1945. Di era tahun 1745, di mana pada saat itu yang memimpin sebagai gubernur jenderal Belanda, memimpin daerah sekitar Jabodetabek bernama William Baron van Inehoek. Dan beliau pada akhirnya membuat sebuah pesanggerahan yang pada akhirnya pesanggeran tersebut sampai sekarang dikenal sebagai istana presiden Bogor. Nah, bersamaan dibangun istana tadi, dibangun juga markas ataupun tangsi. Tangsi tersebut untuk dipergunakan sebagai penampungan ataupun tempat tinggalnya para pengawal dan para prajurit serta pegawai-pegawai gubernur jenderal Belanda yang kantornya tadi di pesanggerahan tadi yang sekarang menjadi istana presiden Bogor tadi. Nah, di dalam perkembangan berikutnya setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tanggal 8 Maret tahun 1942, diambil alih oleh Jepang. Kemudian Jepang menggunakan tempat ini sebagai tempat untuk melatih mendidik calon-calon perwira tentara peta di era tahun 1943 sampai dengan 1945. Berikutnya setelah Indonesia Merdeka, tempat tangsi tadi, yang saya maksud tadi, kemudian dijadikan sebagai pusdik seni TNI Angkatan Darat. Dan di dalam perkembangan berikutnya, di era tahun 1995, satu buah unit bangunan yang ada di kawasan atau area pusdik seni ini, pada akhirnya dipergunakan sebagai museum peta. Di resmikan oleh Bapak Presiden Soeharto pada tanggal 18 Desember tahun 1995 atas prakarsa dari Yayapeta, Yayasan Pembela Tanah Air Peta. Selama kurang lebih 15 tahun dikerola oleh Yayasan. Kemudian, tepatnya pada tanggal 9 Agustus tahun 2010 yang lalu, Yayasan menyerahkan museum peta kepada Dinas Sejarah Angkatan Darat. Terima kasih telah menonton! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati dan menghargai sejarahnya. Demikianlah liputan Presiden TV hari ini. Semoga dapat membangkitkan kembali semangat patriotisme untuk mewujudkan impian Indonesia. Dari Bogor, Jawa Barat, saya Febriana dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri sampai jumpa. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan seluruh liputan di Presiden News di situs resmi kami di www.presidentv.asia Dan usai sudah saya menemani Anda, jika Anda memiliki informasi menarik, kirim ke alamat email kami di redaksi.presidentv.gmail.com Saya Eva Puspita Sari, selamat beristirahat dan sampai jumpa!